Hai baik Selamat datang di hobi IT pada video kali ini kita akan mencoba merubah koneksi CCTV ya nah disini saya mengganti router atau modem jadi koneksinya terputus jadi contohnya seperti ini ya jadi kita menggunakan CCTV nah ini nih contohnya device offline dan yang pertama pastikan bahwa kamera itu sudah on ini udah on kemudian yang kedua itu Apakah router itu bekerja dengan normal normal ya nah yang masalahnya adalah yang ketiga kita harus merubah dan kita harus melakukan riset nah kita langsung ambil saja nih CCTV nya nah kebetulan CCTV nya itu berada di luar atau di depan rumah nah kita cabut dulu ya CCTV nya dan kita lakukan riset CCTV baik ini caranya sebenarnya enggak sulit ya ini sangat mudah jadi kita tinggal meriset saja si kamera tersebut nah disini ada tombol risetnya ya teman-teman nah yang pertama kita colok ke listrik kemudian setelah kita colok nanti kamera CCTV tersebut akan bereaksi dan akan mengeluarkan apa namanya suara bahwa CCTV tersebut masih aktif nah oke setelah CCTV tersebut sudah selesai inisialisasi coba kita tekan tombol yang berwarna hitam ini kemudian kita tekan yang lama sampai CCTV tersebut keluar suara nah itu menandakan bahwa settingan untuk koneksi jaringannya sudah di riset nah jadi seperti ini ya ini tampilannya dia sedang melakukan riset aduh ada laba-laba nih Oke sekarang kita coba masuk ke aplikasinya Nah kita masuk ke koneksi wirelessnya ya Nah disini adalah wirelessnya default ya MV sekian sekian Nah kita coba konek ke device tersebut secara lokal baik setelah kita sudah melakukan koneksi koneksi ke device tersebut sekarang kita buka aplikasinya V380 Pro nah disini kita coba lagi nih tes koneksinya apakah sudah berhasil atau belum pastinya belum ya karena belum kita lakukan reset jadi pasti akan error seperti tadi nah benar kan belum berhasil Nah disini kita masuk ke menu setting nah ke menu setting tersebut ada warning nih kita harus memasukkan password untuk security nya jadi disini untuk default username nya itu admin disini untuk ketentuan password nya itu harus sesuai dengan standarisasi password ya itu besar kecil kemudian harus ada variasi simbol dan harus ada variasi angka jadi penandakan password itu kuat nanti jadi dia akan bertanda warna hijau nah ini dia meminta koneksi ke jaringan yang lain saya skip dulu nah disini kalau misalnya kita sudah nah disini saya coba-coba ya passwordnya yang menurut saya paling kuat nah disini saya menemukan password yang paling kuat lebih dari 8 karakter oke ini password ini terserah teman-teman ya mau menggunakan password apa yang penting password tersebut kuat kemudian kita confirm oke kita tunggu beberapa saat dan berhasil ya disini complete the network configure nah disini defaultnya itu menggunakan ap hotspot mode nah karena kita koneksinya itu defaultnya ke ap ya jadi direct langsung ke ap oke nah kita rubah nih koneksinya ke modem atau perangkat router yang terbaru nah disini saya menggunakan koneksi story of wafa untuk apa namanya koneksi wireless nya nah kemudian disini kita masukkan password sesuai dengan password wireless nya nah kalau sudah kita masukkan password kita klik confirm nah disini kita sudah berhasil ya melakukan pergantian password otomatis akan bisa lagi terkoneksi ke CCTV kita kita coba ya oke ini loadingnya memang agak lama ya karena dia proses awal inisialisasi untuk koneksi ke router nah disini berhasil ya ini sudah terkoneksi menggunakan perangkat wifi terbaru nah disini udah oke ya nah ini dari handphone saya juga sudah oke menandakan bahwa koneksinya sudah oke jadi ini menggunakan koneksi wireless yang terbaru jadi disini karena wireless lama saya bermasalah jadi saya menggunakan perangkat yang baru jadi saya rubah settingannya oke kita close semuanya dulu aplikasinya kita close sekarang kita masuk lepas ya kita lepas apa namanya CCTV nya dari power kemudian kita coba pasang CCTV tersebut di luar seperti semula baik sekarang kita lakukan instalasi CCTV di luar seperti semula nah ini saya sudah pasang ya posisinya seperti semula posisinya ada di atas kemudian kita coba nih buka aplikasinya kembali dan kita setting sesuai dengan arah yang sudah kita inginkan oke ini tinggal dikebawahkan saja ini adalah arah yang sesuai nah kayaknya kurang maju sedikit ya kameranya kita lepas dulu dan kita pasang nah di kamera ini saya menggunakan perkat ya jadi kameranya aman dan tidak jatuh kebawah nah jadi seperti itu ya nah ini udah posisi terbaik jadi terlihat nih semuanya posisi kanan dan kiri terlihat posisi depan pintu juga terlihat baik demikianlah tutorial terkait pergantian koneksi terima kasih sudah menonton video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh